Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapat vaksinasi setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac bagi lansia. Selain Manula, vaksinasi tahap kedua juga menyasar para pedagang yang ditandai vaksinasi masal di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusa. Vaksinasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin berlangsung di kediaman resmi Wakil Presiden di Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat sekaligus untuk menandai dimulainya vaksinasi kepada lansia. Wapres Ma'ruf Amin pun mengaku tidak merasakan efek samping dan mengajak masyarakat berusia lanjut mau divaksin. Selain lansia, kelompok warga lainnya yang menjadi sasaran adalah pedagang pasar, wartawan, atlet. Petugas pelayanan publik, TNI dan juga Polri. Seremoni vaksinasi tahap kedua pun berlangsung di Pasar Tanah Abang dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya, vaksinasi diberikan kepada 10.000 pedagang, pengelola pasar dan PKL di kawasan Tanah Abang secara bertahan. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Jaga Samsa, INews, Pelaporkan.